Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali tentunya bersama saya di channel Pak Rokodo. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas adalah sebuah website ya. Jadi kita atur untuk setting cara agar website muncul di penelusuran Google. Kemudian mampu bersaing untuk di Google Chrome ya. Oke, jadi disini sebenarnya ada beberapa pengaturan ya yang harus kita setting. Dan disini teman-teman ya, jadi ini website lama juga ya, jadi jarang juga aktif ya website saya ya. Jadi website yang tidak fokus juga sebenarnya ya, hanya kadang-kadang saya isi. Dan disini untuk view-nya itu sekitar 16.688 ya. Jadi untuk perharinya, teman-teman bisa dilihat ya. Oke, jadi ini real ya, tanpa promosi. Kita cukup mengatur untuk di bagian settingan dari sebuah website kita. Nah, disini saya akan langsung masuk ke dalam website tutorial kita. Oke, disini saya masuk ke dalam sebuah website baru ya. Jadi website untuk belajar tutorial ya, teman-teman. Jadi kali ini sebenarnya untuk mengulai dari sebuah website ya. Jadi sebenarnya itu ketika kita membuat sebuah website itu, sebenarnya itu harus fokus satu konten, teman-teman ya. Jadi jika kita fokus satu konten, ya otomatis akan cepat terindeks ya. Kemudian kita juga bersaing itu di penelusuran Google itu juga mampu bersaing ya ketika kita fokus di satu kontennya. Oke, jadi sebenarnya ada pengaturan ya. Jadi pengaturan, ada dua pengaturan yang harus kita setel ya. Jadi yang pertama, teman-teman harus daftarkan ke webmaster tool ya. Jadi webmaster tool terlebih dahulu teman-teman. Oke, jadi yang pertama itu teman-teman, website-nya harus sudah didaftarkan ke webmaster tool. Itu kunci yang pertama. Kemudian untuk di pengaturan dari website-nya sendiri dan disini menggunakan blogspot ya. Jadi blogspot ini adalah versi yang gratisan ya. Jadi teman-teman bisa dipakai dengan versi yang gratisan. Ketika teman-teman sudah menghasilkan ataupun sudah diterima Google Adsense, teman-teman bisa membeli sebuah domain ya. Jadi seperti itu saja teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin membeli langsung domain juga tidak masalah ya. Jadi jika kita menggunakan domain itu otomatis akan cepat diterima Google Adsense ya. Jadi kalau kita menggunakan blogspot ini kurang lebih sekitar 6 bulan ya. Baru kita diterima oleh Google Adsense. Itu pun kalau website kita tidak ada masalah ya. Oke disini kita akan atur untuk settingan dari website kita. Jadi yang pertama adalah kita masuk ke bagian menu settingan. Oke disini ada beberapa dasar ya. Jadi ada judul, deskripsi. Kemudian yang paling penting agar website teman-teman itu muncul di penelusuran Google. Itu adalah di bagian tag ya ataupun kata kunci. Oke jadi teman-teman harus isi disini ya. Jadi disini ada kata kunci panelusuran ya. Jadi teman-teman bisa diaktifkan saja ke sebelah kanan. Jadi kata kunci disini seperti layaknya di YouTube ya. Jadi teman-teman bisa masukkan saja. Misalkan konten teman-teman tentang apa aja. Jadi bisa dimasukkan. Misalkan tentang FF ya teman-teman bisa ketikkan FF. Misalkan artikelnya tentang FF ya. Game. Oke nah seperti ini ya. Jadi kata kunci itu harus yang singkat-singkat saja teman-teman ya. Jadi ini kata kunci-kata kunci di penelusuran teman-teman. Jadi kita klik simpan. Kemudian teman-teman bisa tambahkan ya. Jadi disini bisa kita tambahkan 150 kata. Jadi teman-teman bisa ditambahkan saja. Tergantung dari website teman-teman ya. Tentang apa teman-teman bisa dimasukkan saja. Kemudian di pengaturan yang kedua. Oke disini ada di postingan teman-teman ya. Oke jadi untuk di yang kedua. Yang harus kita atur adalah di bagian postingan teman-teman. Oke setelah kita masuk ke bagian postingan. Oke misalkan seperti ini ya. Jadi disini kita langsung saja masuk ke dalam postingannya. Oke jadi ketika teman-teman sudah selesai. Untuk menulis sebuah website ataupun artikel. Jadi ada sebenarnya pengaturan juga untuk di dalam artikelnya. Jadi di bagian pengaturan disini kita klik saja seperti ini. Oke kemudian disini ada lokasi. Untuk lokasi teman-teman bisa ditambahkan saja. Misalkan Indonesia ya. Oke kita klik saja bagian cari seperti ini. Kemudian akan muncul ya. Oke kemudian di bagian sini ada deskripsi penelusuran. Ini juga yang paling penting teman-teman. Oke jadi teman-teman bisa dimasukkan saja untuk deskripsinya. Oke misalkan disini tentang filter Instagram. Kita masukkan saja filter terbaru. Oke ini sebagai contoh saja ya. Seperti ini teman-teman bisa tambahkan koma. Kemudian spasi. Dan kita masukkan lagi. Oke jadi kata kunci ada dua ya. Yang harus teman-teman atur ya. Agar website teman-teman muncul di penelusuran Google. Oke jadi yang paling utama adalah teman-teman bisa daftarkan website-nya ke webmaster tool terlebih dahulu ya. Jadi kita index terlebih dahulu teman-teman ya. Jadi setelah teman-teman index ya. Jadi ini juga diatur ya. Ketika teman-teman menulis sebuah deskripsi ataupun website ya. Oke jadi setelah seperti ini. Setelah teman-teman atur deskripsi. Kemudian lokasi. Dan disini ada menu alpublikasikan. Kemudian kita publikasikan ya. Oke jadi sudah kita publikasikan. Dan kedua cara mendaftarkan ke webmaster tool. Silahkan klik saya bagian tt3 disini. Kemudian kita salin ya. Kemudian disini kita masuk ke Google Search Console ya. Oke kita masuk seperti ini. Kemudian kita klik saya di bagian mulai sekarang. Oke dan kemudian kita pilih saja untuk websitenya ya. Oke jadi kita masuk ke dalam sebuah websitenya. Dan disini baru satu artikel ya. Sudah mendapatkan 25 klik ya teman-teman. Oke jadi ini sudah karena sudah saya daftarkan. Jadi ketika kita membuat sebuah postingan juga harus kita daftarkan teman-teman ya. Jadi link yang sudah kita salin tadi kita tempelkan saja di bagian atas. Oke setelah seperti ini tinggal kita klik saja bagian mengindeks ya. Jadi website kita setelah kita atur itu harus kita indeks. Nah ketika centang hijau seperti ini. Artinya URL kita sudah ada di Google ya teman-teman. Jadi jika teman-teman masih baru itu URL-nya akan mati ya. Ketika masih mati ataupun tidak berlogo hijau. Silahkan klik saya di bagian minta pengindekskan. Setelah seperti ini silahkan klik saya di bagian OK. Dan kemudian kita pilih di bagian uji URL aktif ya. Jadi untuk versi dari blogspot sendiri biasanya akan terindeks itu sekitar 5 atau 4 hari ya. Jadi karena kita menggunakan website gratisan ya. Oke jadi ketika kita menggunakan website gratisan seperti ini. Kita harus rajin-rajin mengindeks ya. Mengindeks agar URL ini tersedia. Nah seperti ini ya teman-teman. Oke jadi setelah teman-teman menulis artikel. Kemudian teman-teman bisa daftarkan ke webmaster tool. Ataupun ke Google Search Console ini. Ketika sudah centang hijau seperti ini artinya aman ya. Jadi website kita sudah muncul di penelusuran Google ya. Jadi teman-teman bisa cek saja dengan kata kunci. judul dari website teman-teman. Oke ya jadi itulah cara setting sebuah website agar muncul di penelusuran. Nah semoga bermanfaat ya. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Oke selamat menang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax